Pas beli baju itu semua, bajunya, baju you can see semua Aduh, terima kasih banyak teh, udah sampai di podcastnya kita Sama-sama Jadi, apa namanya, ini sebenernya podcast kita pertama Buat perjalanan negara Sambil juga kita sebetulnya banyak tahu sih Kan namanya proses belajar ya Aku pikir, kayaknya kita banyak harus tahu dari perjalanan-perjalanan orang Atau inspirasi-inspirasi peneman Soal, apa ya, namanya Soal inklusi Jadi, mungkin aku pengen dengar sih cerita-cerita Mungkin aku juga tidak cerita Pertama sih, tahu tegar kayak gitu tuh Waktu usia kandungan 7 atau 6 bulan gitu ya, tayah Itu tuh awalnya saya USG sama suami Nah, disitu udah mulai curiganya Karena dokter itu periksanya agak lama banget Waktu itu lama banget, mungkin dokter juga ngerasanya ada yang salah gitu ya, ada yang beda Nah, setelah selesai akhirnya dokternya kasih tahu, kasih tahu tuh Kalau kakinya itu pendek sebelah Kaget banget lah, itu kaget banget Dan kayak mimpi aja gitu Gak nyangka dan Udah kepikiran kemana-mana aja gitu teh Kayak, aduh gimana ya nanti lahirnya Gak kayak yang lain gitu Akhirnya yaudah Dari perjalanan dari rumah sakit Sampai rumah itu tuh bener-bener nangis Gak berhenti dan Itu selalu ngebayangin aja gitu Gimana nanti anaknya Kalau sampai anaknya bener-bener disabilitas gitu Akhirnya kita punya Keputusan lagi buat USG di lain dokter Karena siapa tahu dokter itu salah ya Kebetulan waktu itu Kita kerja kan di luar kota Dan dibantu juga sama bos ayahnya itu untuk ganti dokter Nah, kita ganti dokter Akhirnya dokter itu bilangnya malah lengkap loh Ya, pas kita tanya Dok gimana nih keadaannya Lengkap, sempurna, kok gak ada kekurangan sedikit Ya udah, kita tenang Akhirnya tenang Nah, tapi selama setelah USG yang dari dokter kedua itu Tetep aja kepikiran terus gitu Sama kondisi bayinya Meskipun memang kita tahu sih Kata dokter itu kan gak apa-apa ya Tapi tetep itu selalu dapat mimpi yang aneh teh Terus udah gitu Pas beli baju itu semua Bajunya, baju you can see semua Kok bajunya you can see semua? Mungkin itu udah pertandang atau gimana ya Udah aja Sampai akhirnya pernah siang-siang saya mimpi Mimpinya tuh Ya lumayan lah Lumayan Nyeremin juga gitu Sampai akhirnya Kayak Gimana ya Langsung perut saya tuh kayak Set kayak sakit gitu Udah Udah aja gak difikirin lagi setelah itu Nah Setelah kita mau lahiran Itu tuh kalo gak salah tanggal Ya tanggal 20 April 20 April pagi-pagi itu emang udah kerasa banget tuh Mules terus Udah gitu keluar flag Ya udah keluar flag Akhirnya kita tunggu dulu Karena belum waktunya sih Sebetulnya nunggu berapa hari lagi ya Akhirnya sore itu kita telepon dokter yang bilang Kalau anaknya sempurna Janinnya itu sempurna Gak ada kekurangan apapun Dan ternyata memang gak bisa Gak bisa Dokternya tuh gak bisa bantu Karena lagi full katanya pasiennya waktu itu Akhirnya kita cari solusi lain Cari dokter lain Dan betul-betul itu dokter gak pernah periksa saya Sekalipun gitu Itu dapet rekomendasi dari bedan deket rumah Nah setelah itu emang Posisinya itu janinnya udah kelilit Ari-ari Dan harus Hari itu juga dilahirin Pengennya sih tanggal 21 teh Biar hari kartini Tapi karena Udah kondisinya Janinnya kayak gitu Jadi akhirnya Hari itu juga Ke rumah sakit lah Rumah bersalin Udah tuh nunggu proses segala macem Sampai ke ruang perawatan Dan lain-lain gitu Persiapan Nah pas Waktu lahiran Di dalam ruang operasi Itu tuh kedengeran banget Emang kan pas operasi itu Setengah ya teh ya Agak panjang nih ceritanya Gapapa Jadi Setengah gitu kan Jadi saya tuh sadar Pas operasi tuh sadar Dengar susternya itu Sampai bilang gini Dok Ibunya tau gak ini Itu langsung Cuk Hati tuh langsung Mungkin yang Mungkin yang apa ya Menjadi pengen nangis gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak tau pengen Saya-saya lihat Tau gimana Cuman ada dokter Disitu duduk Dokternya tuh sambil kebingungan gitu Sambil gimana Mungkin Kaget Dan bingung lah sih Tau kesayanya kayak gimana Ya udah Akhirnya itu Saya ke ruang pemulihan Gak langsung dikasihin gitu Saya nanya mana Anaknya mana Nanti dulu ya Ya bu mungkin memang karena kondisinya itu Ya udah Akhirnya setelah Satu hari atau dua hari gitu Tapi baru Ayahnya bilang Bu Yang kata dokter Namanya tuh Balai sebutnya namanya Kata dokter Winda Kondisi Anak kita benar katanya Soal kakinya Oh iya terus Tapi ada satu lagi Gak ada tangannya Ya kaget banget lah teh Itu bener-bener kaget banget Dan posisinya masih sakit Karena kan sesar ya Itu pasti sakit Kalau mau ketemu sama anak kita Jangan nangis di depan anaknya Oh iya Waktu itu saya gak nangis Yang Ya sebenernya sih pengen nangis ya teh Kebayang gak Kita setelah lahiran Tau anak kita seperti itu ya Pengennya sih Sempurna Tapi kan mau kayak gimana lagi ya teh Ya udah Akhirnya saya setuju Gak akan nangis di depan anaknya Kebayangnya itu Saya mikirnya yang aneh-aneh aja Kayak ada tangannya Cuman segini gitu Waktu itu tuh pikirnya Pas setelah dikasihin Terus dibuka Itu darah kayak Bener-bener berhenti semua Dan kaget aja gitu Saya mau nangis Lanjut udah 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 janji kan Akhirnya waktu itu Ya udah Saya mau kasih asih aja Saya terima anak ini Cuman memang Kepikirannya gimana keluarga Keluarga nerimanya Terus Apa Di lingkungan sekitarnya Seperti apa Terus Gimana sih nanti dia beraktifitas Itu bingung banget ya Karena memang Betul-betul tuh gak ada tangannya Dua-duanya Kakinya hanya satu Itu pun yang kiri ya Yang kiri Ya bener-bener kaget dan Ya itu dia saya bingung Gimana ngajarinnya Dan lain-lain Akhirnya Ya udah Saya tetep gendong Gitu Dan belum dikasih nama sih Setelah itu ya udah Banyak banget tuh yang telepon Sana ngasih dukungan juga Udah gak usah Gak usah khawatir Banyak kok yang nerima Banyak yang sayang Katanya Gak usah pikirin Kasian ke anaknya Di Emang saya gak nangis Cuman hati tetep nangis Sampai akhirnya Waktu itu saya sempet Inilah apa namanya Segini saya gak bisa bergerak Kayak stroke lagi Segini Mungkin karena stress ya Dan nahan Stress juga Segini saya udah bener-bener full Gak bisa bergerak Jadi yang bergerak tuh Hanya kesini Gitu Mungkin saking Saya nahan stress juga Ya akhirnya ya udah Gak apa-apa Saya terima dan Namanya juga Banyak yang ngasih sih Sebetulnya Ada yang lah Dari kakak saya Yang kebetulan Kalau untuk nama tegar Itu dari kakak saya Biar tegar dan Semua yang terima Kondisi tegar Juga bisa tegarkan Jadi namanya Waktu itu namanya tegar Panggilannya Udah Saya pulang Saya Saya gendong tegar juga Saya Rawat tegar juga Dan dokternya pun Waktu itu Alhamdulillah Ngerasa Kagum juga sama Saya dan ayah juga Karena memang Kita benar-benar Menerima banget tegar Masa Iya lah Masa anak sendiri Mau kita buangnya Teh mau kayak gimana pun juga Dan akhirnya ya udah Kita Betul-betul Sayang sama dia Kita gak malu Untuk bawa tegar kemana pun Itu pernah loh Waktu usia Berapa bulan Saya gendong tegar Itu banyak yang gini Itu kakinya ngelipat Padahal kan bukan ya Oh ya gak apa-apa Ini emang kayak gini kakinya Terus Ada juga Kayak Banyak banget pengalaman Pokoknya Pas tegar Udah agak gede sih Itu ada yang ngemin ceritanya Tegar itu pengen ngasih uang Kita kan gak mungkin Ya udah Silahkan ngasih Mungkin Yang ngemin itu gak tau Kondisi tegar Yang ngeminnya malah bilang gini Oh malah pake kaki Gitu Jadi Ya ampun Pengennya sih pake tangan Cuman kan kayak gimana lagi Ya udah Mungkin gak tau gitu Banyak banget pengalamannya Dan Untungnya sih Gak Gimana ya Lingkungan sekitar sayang sama tegar Jadi itu yang bikin kita kuat juga Gitu Dan Ya itu dia Kita gak malu untuk bawa tegar kemana-mana Gitu Dan kalo untuk aktivitas tegar Kita ya Kayak Kita bingung tegar nanti jalan kayak gimana Terus Makan kayak gimana Itu semuanya tegar yang bisa loh Jadi kita gak ada yang ngajarin Kita cuman support aja Kayak misalkan Jalan Dia bisa sendiri Jadi dia bisa sendiri Gitu Terus Main sepeda Gak kepikiran kan gak ada tangannya Kaki satu Tapi tegar bisa naik sepeda Gitu tegar bisa sendiri Jadi Jadi Apapun yang Tegar lakuin Itu dia bisa sendiri Kita cuman support aja Gitu Jadi pada dasarnya sebenernya Memang akhirnya Ya Karena kita gak punya pengalaman yang sama Ya jadi Tegar juga Memang akhirnya mengadaptasi dirinya sendiri Ya Untuk terus tumbuh Jadi memang tegar sendiri Yang Nah Apa yang kira-kira Hal yang Hal yang Hal yang terberat Maksudnya Aku ini sebenernya tidak mau juga Juga ini menjadi sebuah Pengasihanan Ya Tapi sebenernya ini kan bukan dari inspirasi Yang mungkin Apa sih sebenernya yang mungkin Takanan-tekanan apa yang sering didapatkan Maksudnya 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 Kalau itu sih Dilingkungan sekitar Maksudnya udah terima tegar sih Cuman ya Namanya anak-anak ada Sebetulnya Yang Bully tegar Gitu Terus Yang ngeledek juga Ada teklam Tangan buntung Tangan buntung itu ada Ada Itu yang paling Berat sih Kalau untuk tegar itu Dia Sampai sekarang Dia masih berharap Mungkin suatu saat nanti Dia punya tangan sendiri Gitu Dan kalau ada yang Tanya itu Tegar kenapa tangannya Bilangnya dia Waktu itu kecelakaan Tangannya Gak ada Dia selalu kayak gitu Kalau ada yang nanya Paling itu aja sih Kalau untuk Yang lainnya Enggak sih tegar Baik-baik aja sih Gitu Terus Apa yang Yang Bisa Menjadi motivasi Tegar Bisa 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 Cers up ya Kalau aku kan ngeliatnya tegar tuh Happy gitu Terus Bisa Sangat cepat beradaptasi Terus bahkan sering juga jadi kapten Diantara teman-teman Iya Betul-betul Kalau tegar sih Mungkin dari lingkungan kita sendiri juga sih Dari keluarga ya Karena Loh Keluarga saya aja Gak ada yang malu Ajak-ajak Tegar kemana-mana Mulai dari Adik ipat saya Itu adiknya Dari suami itu Dari kecil selalu Ngajakin tegar gitu Gak malu Nah itu juga bisa jadi faktor juga sih Faktor Yang bikin tegar kayak sekarang gitu Ngapain malu dengan keadaan saya Keluarga saya aja atau gak malu Mungkin dari itu juga sih teh Jadi Ya udah kayak ke tempat rame itu Kita sengaja ajakin tegar gitu Bawa sepeda Ke tempat rame gitu Hari Minggu Meskipun banyak yang ngeliatin tegar Cuek aja Gak apa-apa Yang penting Dia enjoy aja dengan dirinya sendiri Ada yang ngehina juga Kadang dia bales juga sih Gini Kamu bisa gak makan pakai tangan Eh pakai kaki Bisa gak makan pakai kaki Kayak gitu Bisa gak mandi pakai kaki Semua pakai kaki Nulis pakai kaki Gak bisa kan Kayak gitu sih Iya Jadi ke kitanya juga Ke orang tuanya sendiri juga gak Gimana ya Gak sedih juga sih Jadi kehibut sama Tegar yang sekarang Bener-bener tegar Kalau perjalanan pendidikannya tegar Itu gimana? Nah kalau untuk perjalanannya tuh Kayak Gak pernah sih waktu TK Tegar itu kita udah masukin TKB Nah TKB Mungkin dilihat dari kondisi tegar Yang Dikira kurang memungkinkan untuk beradaptasi Akhirnya itu Dari gurunya tuh bilang Tegar Lebih baik diturunin aja ke TKA Biar bisa lebih mengikuti Ya udah Kita menurut aja udah Yang terbaik aja Karena kan kita juga gak tau ya teh ya Kita ikutin Tegar itu pindah ke TKA Ternyata itu di luar dugaan TKA dia udah bisa nulis Sama bisa baca Akhirnya Tegar langsung ke SD Sebenernya harusnya TKB Ke SD Nah Pas SD ini kita semua Itu bingung Mending ke SD Ke umum Atau SD Yang ini ya Yang Disabilitas gitu Akhirnya waktu itu Karena kita pengen ngasah kemampuan Tegar Sebenernya Kita masukin ke sekolah YPAC Waktu itu Di Mustang Nah tapi setelah dilihat itu teh Tegar itu gak mau sekolah malah disana Malah keluar rumah Eh keluar rumah Keluar sekolah Keluar kelas gitu Gitu Jadi kita juga kebingungan sendiri Tegarnya gak mau sekolah Akhirnya ditanya Kenapa gak mau sekolah Tegar malah bilangnya pengen ke umum Gitu Ya ampun Kalau saya sendiri sih Belum Belum siap kayaknya Tegar masuk ke umum Karena kan takutnya Dari temennya Atau Dia Minder dengan kondisi dia gitu Cuman Setelah didiskusiin Ya udah Kita ikutin aja sih Akhirnya Tegar pindah tuh ke SD Itu tuh Sebenernya harus Dites dulu segala macem teh Kayak misalkan tes menulis Waktu itu sama Bunda Bunda Juju Ditesnya itu Dites terus Akhirnya Lulus Tegar keterima Di sekolah yang sekarang Di Sukagali itu Dan Alhamdulillah itu Temen-temennya baik-baik semua teh Gitu Kayak Misalkan waktu itu Sempet sih sekolah dulu ya Sebelum PPKM Sebelum Ada pandemi ini Tegar sekolah Itu temen-temennya baik banget Kayak misalkan Tegar tuh kalo di sekolah pake Meja Meja baca itu disatulin Jadi Tegar duduknya di atas meja situ Gitu belajarnya Itu Dibantuin sih sama temennya Kayak dibawain Terus Sepatu tegar dibukain Tasnya juga dibukain Itu Temen-temennya baik banget Jadi Ya udah Emang udah sesuai lah Tegar sekolah di umum Akhirnya udah Tegar di umum Dan bisa mengikuti pelajaran Kayak biasanya Tegar tuh sekarang Klas berapa ya? Udah Klas 4 Klas 4 Terus Gimana sekolah di masa pandemi? Itu dia Gampang bosen Cuman kalo sekarang Tegar jujur Dia lagi rajin banget Pagi-pagi dibu Mana tugas Mana tugas Tegar lagi rajin banget Sekarang Kemarin-kemarin Ya mungkin karena bosen ya Karena kan Di rumah terus Terus belajar terus Kalo sekarang Tegar lagi rajin Untuk Ini Jadi Ya semangat lah Tegarnya lagi semangat Tadi aku udah punya pertanyaan Kenapa? Oh iya satu Oke Apa Apa yang bikin Tegar Merasa Takut Takut Untuk apa? Apa yang paling jadi takut sama Tegar? Tegar itu apa ya Lalu dia berani sih Pasti dia takut Ditinggalin keluarga sih Kalo itu mau pasti Itu apalagi Sama Ya sama ibu Sama nenek Tegar Tegar Gitu sih Tegar Kalo misalkan ya udah Kalo kita pergi aja ya Tegar-tegar gak mau gitu Jadi gak mau Kehilangan keluarganya Meskipun Tegar ya kadang susah Susah dibilangin Nyatanya namanya anak-anak Tapi Tegar itu sayang kok sama keluarga Buktinya aja Ya udah Cita-cita Tegar kan salah satunya pengen ngajakin umroh keluarga Gitu 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 gak sayang banget sama keluarga Jadi Paling takut ya Tegar kehilangan keluarga Gitu Gitu Lanjut ke perjalanan berikutnya ya Kan sebetulnya mungkin Akan juga Tidak menyangka mungkin ketemu aku Atau sama Kusnol gitu Ketika Tegar mulai Kita ajak untuk Di film Gitu Kita berkarya yuk di film Apa sebetulnya Yang mungkin memotivasi Tegar Atau Tegar Untuk mendukung Tegar Untuk jadi apa Wah Syirah sedikit gak pertamanya sih Kaget banget deh Waktu Tau tuh baca dari WA Tewisno tuh Kaget banget Ya ampun ya beneran gak ya Lagi pandemi gini gitu Kita dapet WA kayak gitu Takutnya kan penipuan atau apa ya Ini beneran kaget dan Percaya itu Setelah pada Kita datang ke rumah Gitu Itu baru Oh iya udah ternyata bener Dan Itu bener-bener Hati saya tuh kebuka banget Oh Mungkin ini salah satu Rencana Allah yang terbaik Gitu Kenapa Tegar seperti itu Mungkin ini Hadiah dari Allah gitu Tegarnya sekarang Udah mau main film Dan Itu juga awalnya deg-degan pasti tanya Tegar mau gak main film Itu takutnya Tegarnya gak mau Karena memang Tegar itu Dia kalau di sekolah gak bisa ngobrol Eh bukan langsung Jadi Gak bisa tampil di depan umum Terus Memalu dia sebenernya Itu Kaget banget pas bilang Iya mau Itu gak tau dia kepikirannya apa Dan Ternyata Tegar mau Kirain gak mau Itu jadi memang tegar main Itu gak ada paksaan apa-apa teh Gitu Dan Akhirnya Ya udah Tegar bisa Main film Makasih juga loh Temp udah pilih Tegar yang Gak nyangka banget Udah Kasih kesempatan buat Tegar Mudah-mudahan Tegar bisa Bisa ngejalanin tugasnya Terus gimana ngeliat proses latihannya Sekarang udah berani Kalo misalkan tampil Kayak Tegar-tegar coba Tegar nyanyi Mau gitu Coba tegar-tegar Mau Pokoknya jadi Berani Terus Udah mulai Bisa bertanggung jawab Gitu Karena kan Selama latihan juga bukan hanya dilatih acting ya teh Cuman Diajarin juga Untuk nyeimbangin antara hak sama kewajiban Dan Tegar juga sekarang udah mulai gitu Udah mulai bisa Terus Ya udah banyak banget perubahan Tegarnya sekarang udah Dulu itu tegar Susah banget kalo dibilangin Kalo misalkan mau sesuatu Dia harus banget Harus Kalo sekarang udah Udah bisa dibujuk Mungkin udah gede juga Terus Pengaruh kemarin latihan juga Jadi bisa berekspresi Ya banyak banget teh kemajuannya Pokoknya Ada momen yang paling spesial nggak Saat Maksudnya Diluar dugaan gitu Saat apa Benjar bisa melakukan ini gitu Momen yang paling spesial gitu Saat Proses pelatihan Ada teh waktu itu Ingat banget pas Waktu itu latihan di BTC Itu nggak tau latihan hari keberapa ya Lupa Baru-baru pokoknya baru banget Itu Saya liat tegar Kok baru latihan berapa hari udah Langsung Itu nggak tau hari Pertama latihan Lupa pokoknya saya Pokoknya itu baru banget Tegar diajak foto Terus diajak Acting Mau gitu Itu bener-bener terharu banget Itu momen yang paling Nggak bisa dilupain Pas waktu latihan gitu tuh Itu tegar Dulu pernah punya kekhawatiran nggak Gimana 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 pilihan besar Atau apa Iya sih Kalau itu pasti Gimana sih Duh Kalau itu pasti bangatnya Soalnya Tegar pasti semakin Besar gitu Semakin Dia ngerti Arti hidup Dia pasti Lebih banyak mengenal Banyak orang lagi Saya juga bilang Nanti tegar gimana ya Bersosialisasi Terus Maaf ya teh Saya juga Berpikir Nanti gimana ya Ada nggak perempuan gitu Yang Disana menintegar ya Saya pribadi sih Saya selalu benar Semoga ada Orang pasti lah ya Allah pasti Kasih jodoh untuk umatnya gitu Dan Itu pasti takut Tetap takut Nanti Gimana udah besarnya Terus Kalau sekarang Temen-temennya iya Masih kecil-kecil Nanti kalau misal udah SMP Mungkin udah SMA Itu pasti Kehidupan tegar itu Kakalan berubah teh Ya tapi mudah-mudahan Dengan tegar main di film ini Itu bisa berpengaruh Positif juga Untuk nanti tegar udah Gedenya gitu ya Fantastic Amin Ya amin Tegar juga soalnya udah seneng banget sih kan Udah bisa Udah mau main film Kalau misalkan dibilang Nanti nggak jadi loh Main filmnya Oh iya bu Kan kasihan juga ya Ya Kelihatan banget sih Tegar Semangat banget di film ini Meskipun Kalau latihan suka males ya Tegar Suka males Cuman Tegar tuh kalau langsung Itu pasti dia Bakalan berusaha juga sih Kan sebenernya ini udah lama banget ya Dari 2020 2020 Jadi 2020 Terus udah 2021 Udah 2021 Udah 2021 Udah seping-seping juga Gak apa-apa Gimana gitu Respon tegarnya Karena kan sebetulnya Ini pandemi gitu kan Pandemi Terus Banyak ekosistemnya Akhirnya juga berubah gitu Terus Aku pun juga sebenernya Akhirnya minta izinkan sama Tete Sama si ayah kan Buat Gimana kalau misalnya Kita membuat ini Menjadi satu Apa-apa Sama-apa Sama-sama Apa-apa Ada Apa-apa Slow funding Jadi sebenernya Jadi sebenernya Sama-sama Apa yang memberikan Inhat Kamu gak sapa Kalau film ini Jadi Slow funding Memang harus Jadi Di Dikampanyikan Lebih Supaya semua orang Bisa gotong royong Untuk mendapatkan Sebenernya Ya Ya Itu sih saya Jadi Saya juga pengen Film ini tuh bukan sekedar Film Kayak Komersial gitu Cuman Saya juga pengen Film itu Sebagai Apa ya Bukti gitu Kalau dengan gotong royong Itu semuanya Itu jadi lebih mudah Jadi Makanya yaudah Gapapa Jadi Biar Biar Ketauan juga sih Ternyata Banyak kok orang Yang care sama disabilitas Sama itu Untuk perjalanan Proses yang lama Juga kita Sebenernya Gak apa-apa sih Soalnya Kalau yang instan Itu Pasti nanti Berakhirnya instan juga Dan semoga Dengan perjalanan kita Yang panjang ini Yang Banyak banget Perjuangan itu Akan Menghasilkan sesuatu Yang Sesuai sama yang kita harapkan Amin 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 Ya karena itu kan Cita-citaku ya Sebenarnya Cita-citaku Di film ini Mungkin ini Tidak akan menjadi film yang terbaik Tapi Aku punya harapan Berlangsung Yang Tidak akan Tidak throughout Tidak Spesial Tidak Tidak Semoga ya Amin Mudah-mudahan Proses yang panjang ini Mungkin tidak Apalagi Ipri Ya betul Ya betul Tidak Bisa juga Mendukung Pergerakan aku Bersama Film Tegar Terima kasih Terima kasih Kita akhiri